Intro Ini adalah ritual pemakaman umat Hindu Bali atau lebih dikenal Ngaben Tradisi ini sangatlah unik dan mengagumkan Itu terlihat dari banyaknya proses ritual Intro Ornamen Intro Hingga banyaknya masyarakat yang terlibat dalam tradisi ini Dan ini dia tradisi unik di Indonesia Ritual Ngaben di Bali Intro Walaupun sudah 4 tahun tinggal di Bali Jujur saja aku masih sangat asing Dengan tradisi Ngaben ini Dan beruntungnya aku memiliki teman yang bernama Bayu Warga lokal sini yang akan membantu aku dalam video kali ini Wih mantap Ini wajib ya? Wajib Wajib Mantap Keren banget Keren banget ya? Keren Jadi Bayu bantuin kita Karena bener-bener aku gak tau ya sama sekali seperti apa tradisi ini Jadi aku juga penasaran Kita akan cari tau bersama-sama Memakai pakaian adat Bali adalah suatu kewajiban Bagi kita yang ingin terlibat dalam upacara adat Hindu di Bali Biar tambah ganteng lagi Terima kasih Wih keren Masuk ganteng ya Terima kasih Bayu Ya siap ya Siap Kamu pake dong? Iya Entah bentar Bentar ya Berarti tempatnya deket sini ya? Ya kan ini di keluar Setelah selesai didandani oleh Bayu dengan pakaian adat Bali Yang membuat aku merasa lebih gagah dan juga lebih tampan Kita pun berjalan kaki menuju rumah yang berduka Setelah sampai di sana aku pun dikenalkan oleh Bayu kepada sang tuan rumah Yaitu Agung Ditya Sebab nenek dari Agung Ditya lah yang telah berpulang kepada sang pencipta hari ini Para saudara, kerabat, hingga tetangga pun mulai berdatangan untuk melawat ke rumah duka Mereka datang dengan membawa perbekalan berupa bahan-bahan pokok seperti beras, kopi, gula, dan lain-lain untuk tuan rumah yang berduka Begitu juga sang tuan rumah pun menyajikan minuman, makanan ringan, hingga makanan berat untuk para tamu yang datang melawat Maupun orang-orang yang membantu dalam upacara pemakaman ini Di sini juga ada iringan lagu tradisional Bali Dan Bayu pun ikut ambil bagian sebagai salah satu pemain musik tradisional ini Tradisi Ngaben ini sangatlah penting bagi umat Hindu di Bali Karena mereka percaya akan rengkarnasi atau terakhir kembali setelah kematian Hari ini akan ada banyak ritual Dan salah satu ritual utamanya adalah pemandian jenasa Upacara ini dipimpin oleh pemuka agama setempat atau disebut pemangku Diiringi doa, jenasa pun dimandikan dan proses ini dilakukan secara terbuka Sehingga memungkinkan para saudara, kerabat, ataupun warga untuk melihat jenasa terakhir kalinya Dan memberikan penghormatan terakhir Proses pemandian jenasa ini dilakukan supaya jenasa bisa kembali lagi kepada sang pencipta Dalam keadaan suci Dan juga supaya bisa terakhir kembali dalam kondisi baik nantinya Masyarakat di sini saling membantu dan gotong royong di segala acara maupun ritual Setelah proses pemandian selesai, jenasa pun dikembalikan ke peti jenasa sementara Dan ritual pun tetap berjalan Begitu juga dengan bacaan doa, serta para keluarga besar pun mencari hari baik untuk proses kremasi nantinya Proses ini bisa berhari-hari atau berminggu-minggu So guys, kita di rumah bayu Jadi hari ini adalah hari puncak ya atau hari paling vitalnya Karena hari ini akan ada kremasinya Dan bayu kasihin aku bajunya Jadi jarang-jarang ada ya kayak gini ya Jadi kayak dibikinin baju gitu Itu lebon igusti putu rakasudi jero pemayun kangginan 18 Mei 2022 ini hari ini Jadi proses untuk kremasi beliau ya Bayu berarti namanya ikomang Ikomang bayu Ikomang bayu Komang itu anak ketiga Iya anak ketiga Berarti sama dong kita, aku juga anak ketiga Berarti namanya ikomang riki Iya Kan kita gembaran sebenarnya Gembaran Enak, nikmat, lezat Ini kalau cowok dibikin kayak gini ya Iya Ini namanya kancut Kancut Iya Nah Nah Weh Ikomang riki aspina Stel bali banget nih Tinggal lah di bali ya Ya Tinggal di bali Ini orang bali asli dong Aku memang bali asli loh Serius ya Weh Terus kecok ya Kalau ini apa lembunya Ya ini lembunya Di hari puncak ini akan ada ritual iringan lembu dan juga bade Nantinya lembu dan bade ini diarak oleh warga sekitar ke tempat kremasi berlangsung Lembu dan bade ini terbuat dari material yang mudah terbakar Seperti bambu atau kayu Dan dihias sedemikian rupa untuk nantinya dibakar bersama jenasa Acara ngapin seperti ini cukuplah memakan biaya Biasanya bisa menghabiskan ratusan juta hingga miliaran rupiah Tapi ini semua tergantung kemampuan finansial keluarga ataupun tingkat sosial dari sang almarhum Acara pun dimulai dengan naiknya Agung Ditia ke atas lembu Sebagai cucu Agung Ditia mewakili pihak keluarga dalam iringan pelepasan sang nenek ke tempat kremasi Tradisi ini layaknya sebuah festival yang meriah Dikarenakan ada iringan musik Ornamen yang berwarna dan eksotis Serta semua orang yang terlibat menggunakan baju adat kebanggaan Bali Tengah Taguatan Tengah 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sesampai di tempat kremasi pemangku pun membacakan doa untuk pelepasan jenazah banyak juga sesajen yang disiapkan untuk keperluan ritual ini setelah itu lembu pun dipotong bagian atasnya dan ditata dengan barang-barang serta sesajen untuk armarhum yang meninggal setelah itu jenazah yang berada di badai pun dipindahkan ke lembu tibalah saatnya untuk kremasi lembu pun mulai dibakar begitu juga semua barang-barang yang dipakai dalam ritual ini proses kremasi ini dilakukan secara terbuka selamat menikmati setelah satu jam berlalu jenazah pun sudah di kremasikan dan saatnya untuk para sanak saudara mengambil sisa-sisa tulang dan abu armarhum setelah itu abu jenazah pun dibawa ke pantai didoakan lagi dan abu jenazah pun dilepaskan di pantai untuk kembali lagi ke alam semesta jujur menyaksikan langsung tradisi ini membuat aku tercengang-cengang soalnya tradisi pemakaman ini sangat berbeda dari tradisi pemakaman lainnya di lain sisi penuh akan tradisi dan juga ritual yang kental serta di lain sisi terlihat berwarna non-eksotis seperti melihat karya seni dari setiap sudut mata memandang tradisi ngaben ini sangatlah indah dan memberikan warna dalam kebenekaan tunggalika akhir kata tradisi dan budaya adalah identitas kita jika tradisi dan budaya itu hilang begitu juga identitas kita Amerika S&T sampai ketemu di tradisi unik lainnya